Saudara berternak ayam, burung, atau kucing mungkin sudah lazim dilakukan banyak orang. Tapi bagaimana jika beternak musang? Seorang pemuda di Malang, Jawa Timur memilih musang untuk dibudidayakan. Dari beternak musang, keuntungan jutaan rupiah pun berhasil ia dapatkan. Di lantai dua rumahnya Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang inilah, Bayu Ermadani Beternak Musang. Lahan yang boleh dibilang terbatas tidak menyurutkan niat Bayu untuk mengembang biakan hewan yang kini mulai banyak dijadikan pilihan hewan periharaan. Bayu memulai beternak musang pada tahun 2019 lalu. Berawal dari hobi, Bayu memulai usahanya dengan seekor indukan pejantan dan tiga betina. Untuk perawatan musang sendiri, menurut Bayu hampir sama dengan perawatan kucing. Pemberian pakan yang teratur dan kebersihan kandang menjadi hal utama dalam beternak musang. Ada empat jenis musang yang dibudidayakan Bayu, yaitu musang pandan, bali, platinum, dan musang mozaik. Menurut Bayu, dirinya bisa melepaskan musang hasil ternaknya kepada penghobi saat musang berusia satu bulan. Sedangkan untuk harga, mulai dari 500 ribu hingga belasan juta rupiah per ekor. Bayu juga menjelaskan bahwa saat ini penghobi musang semakin banyak, sehingga pangsa pasar dalam peternak musang juga cukup terbuka lebar. Musang, sebenarnya kalau bilang susah ya nggak susah sih. Sama aja kayak bedah yang lain, cuma kita terfokus pada pakannya, pebersihannya, seperti itu. Yang penting perawatan setiap hari, bersihannya lah terutama yang terpenting harus dijaga. Untuk pasar, untuk sekarang, Alhamdulillah, sangat banyak ya. Apalagi satu Indonesia ini, peminatnya sekarang juga mulai bertambah, terus peminat dari media sosial terutama. Hingga kini Bayu sudah memiliki 15 ekor indukan, terdiri dari 12 ekor betina dan 3 ekor jantan. Dalam satu bulan, Bayu bisa melepaskan 10 hingga 15 ekor musang ke pasaran. Namun jumlah tersebut juga tergantung pada produktivitas kehamilan dari indukan. Musang hasil budidaya pemuda kota Malang ini banyak diminati para penghobi musang di kota-kota besar Pulau Jawa hingga Bali. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur.